Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Pada kesempatan kali ini Mimin sangat was-was sekali dengan episode yang sudah tayang kemarin Nah kira-kira bagaimana dengan kalian? Ya kalau memang kita sudah melihat Hubungan Saleha dengan Nando yang kemungkinan terbesar Ya sepertinya akan di ujung tanduk Nah Mimin mengatakan hal ini karena Ya di episode yang sebelumnya kita juga sudah melihat Ketika ada temannya Nando Ya ketika ada temannya Nando datang dan menghampiri Nando Di situ ya Mimin sangat was-was sekali guys Ya bagaimana Mimin tidak khawatir? Karena temannya Nando akan membuat masalah baru Nah kira-kira apakah yang akan terjadi ketika Ya temannya Nando itu membongkar semua Semua hal yang sudah terjadi ketika dulu Ya ketika Nando bersama dengan teman-temannya Menculik Salehanya Di sini Nando pun sangat-sangat-sangat khawatir Nah kira-kira apakah yang akan terjadi di episode yang mendatang Apakah benar-benar permasalahan tersebut akan terbongkar Dan Saleha pun akan benci terhadap Nando Ya kita doakan saja ya guys Semoga Saleha akan tetap sayang terhadap Nando Ketika masalah tersebut sudah terbongkar Ya karena di sini Bu Heni pun sangat berharap Ketika masalah tersebut sudah diketahui oleh Saleha Saleha pun akan menerimanya dengan lapang dada Nah kalian membayangkan apa tidak Nah ketika masalah tersebut sudah terbongkar Pastinya Azam pun akan sangat senang Dan akan mengambil kesempatan Dimana Nando dengan Saleha akan menjauh Karena di sini Azam pun sangat cinta terhadap Saleha Namun ya Saleha tidak meresponnya Nah pastinya di sini Azam pun akan mengambil kesempatan itu Nah kira-kira apakah di sini Azam Akan bertemu dengan teman-teman Nando Dan mereka pun akan membongkar Ya yang sudah terjadi ketika dulu di hadapan Saleha Kita doakan saja ya Moga-moga saja di sini Nando dengan Saleha akan baik-baik saja Dan hubungan mereka pun akan tetap baik-baik saja Ya namun di sisi lain kita sudah menyaksikan ketika Bila mengungkapkan perasaannya terhadap Nando Apakah di sini Nando akan mikir-mikir lagi Nah pastinya di sini Mimin pun dibuat penasaran Nah bagaimana dengan kalian? Kalau kalian penasaran boleh dong tulis di kolom komentar Nah jangan lupa juga klik tombol subscribe Bagi kalian yang belum subscribe channel Mimin ya Ya sebenarnya Bella pun orangnya baik dan cocok dengan Nando Namun di sini Mimin lebih mendukung Saleha dengan Nando ya Nah kira-kira bagaimana dengan kalian? Apakah di sini kalian mendukung Nando dengan Bella? Dan mendukung Saleha dengan Azab Pastinya akan sangat seru di episode-episode yang akan mendatang ya Oleh karena itu jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya di episode yang mendatang Nah di sisi lain kita juga akan menyaksikan keseruan yang akan terjadi dengan Bara Nah kira-kira apakah di sini Bara akan meninggalkan rumahnya Demi Sang Kekasih Karena di sini ya kita tahu Ibu Rianti tidak menyetujui hubungan antara Bara dengan Kekasihnya tersebut Nah kira-kira apakah di sini hingga pada akhirnya Bara pun akan meninggalkan rumahnya Dan di sini pastinya Rianti pun akan semakin kesal Ya masalah-masalah terjadi di dalam rumah tangganya Dan ya pun pastinya akan menyalahkan Saleha ya Nah kira-kira kalian penasaran atau tidak ketika Azab mendapatkan uang 10 miliar Dari orang yang sudah ia tolong Nah kira-kira siapakah bos besar tersebut Apakah nanti akan muncul ke permukaan Dan akan menjadi seseorang yang sangat penting bagi kehidupan Azab Ya pastinya akan semakin membuat kita penasaran siapakah orang tersebut ya Ya 10 miliar pastinya Ya uang yang sangat banyak Apalagi di sini ya Budita dengan Nia sangat-sangat mata duitan Nah kira-kira uang tersebut digunakan untuk apa Nah di sini apakah Azab akan mengambil cek tersebut dari tangan mereka berdua Dan akan mencari orang tersebut Ya orang yang ingin ia temui Namun kira-kira apakah Azab dapat menemui orang tersebut Ya kita tunggu saja ya guys Mudah-mudahan di episode yang mendatang Kita akan menyaksikan Azab yang akan mencari orang tersebut Karena sungguh fantastis nilainya 10 miliar Ya orang tersebut ia berikan kepada dirinya Nah pastinya akan semakin seru di episode-episode yang mendatang ya Ya oleh karena itu jangan lupa saksikan terus Kelanjutan ceritanya hanya di Sinetron Solehah Di sore hari pukul 18 lewat 20 menit Hanya di SCTV 1 untuk semua Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan suara Mimin ini ya Jangan lupa Bagi kalian yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Terima kasih Maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!